Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam FKBK dan BEM seluruh Indonesia gelar aksi demo di kantor Gubernur Kalbar. Mereka menyuarakan berbagai isu pendidikan dan kesejahteraan buruh. Memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Kepedulian Terhadap Buruh, Forum Koordinasi BEM Sekalbar atau FKBK dan BEM seluruh Indonesia menggelar aksi di kantor Gubernur Kalbar. Korwil BEM seluruh Indonesia Kalbar, Muhammad Rizal Amrullah mengatakan dalam aksi ini pihaknya menyuarakan agar generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Rizal menolak adanya komersialisasi pendidikan seperti adanya perubahan aturan seragam sekolah yang diatur Menteri Pendidikan Indonesia. Sementara itu Korlab Aksi Agim Nastiar mengatakan selain menyoroti dunia pendidikan, mahasiswa juga menyoroti permasalahan kesejahteraan buruh. Mahasiswa menuntut Pemda Kalbar untuk menghentikan kriminalisasi terhadap buruh dan membebaskan mulianto buruh kelapa sawit yang ditahan dalam keributan beberapa waktu lalu. Banyak sekali berapa banyak anak-anak muda yang putus sekolah, berapa banyak anak-anak muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya kita inginkan seluruh generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Bisa dibilang ada indikasi komersialisasi pendidikan dari perubahan seragam sekolah. Kami telah merunguskan delapan tuntutan yang berkenaan dengan isu Hardignas dan Mede, yang dimana pada delapan persoalan ini sudah menjadi isu konkret yang kami kaji dalam beberapa konsolidasi. Korlap Aksi Agim Nastyar menegaskan dalam aksi tersebut mahasiswa membawa delapan poin tuntutan terkait pendidikan, kesejahteraan buruh hingga menuntut pengusutan kasus TPPU yang diserahkan kepada perwakilan pemerintah Provinsi Kalbar. Terima kasih.